Oke guys, sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, buruan subscribe Subscribe itu gratis, karena kita akan upload video seru lainnya guys Udah guys? Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe Enjoy this video, subscribe Yang menyenangkan itu, kita banyak punya teman, pengalaman yang baru, teman-teman yang baru, warga sendiri Pengalaman baru yang tidak kalian dapatkan itu di luar, di luar galeri master share Yang habis itu apa ya, keterabatannya, dan intinya hidup berakhir, secara biasa Gitu yang senangin Dan yang keduanya itu yang gak kita senangin, yang sedihnya itu pasti ada juga Ya, yang senang ya, sedihnya pasti ada Sedihnya, kita jauh dari orang keluar, jauh dari keluarga ya Terus, apa lagi ya, takut ya, under freezer setiap hari ya, cuma sabtu minggu aja enggak Dan gak bisa buang HP guys Cuma bisa buang HP, cuma di sabtu dan minggu aja Itu sabtu minggu tuh free Kadang bisa di minggu, kadang bisa kita buang sabtu minggu aja, cuma bisa buang HP Mas beli jalan-jalan itu, jalan satu, cuma setiap hari sampai jumpa, terus sabtu minggu itu libur Ya, pokoknya kita di sana 2 hari syuting, 2 hari libur Eh, 2 hari syuting, 1 kali libur Jadi, peserta yang ada di galeri master share itu berapa? Galeri dari nasionalnya, pertamanya seluruh Indonesia itu 60 sampai di galeri master share Saya senang adalah peserta yang paling terbanyak, di mana 28, yang lainnya kan cuma 25, 23, 20, 28 Kalau bisa ikut master share, 2 hari lagi, aku ingin ikut banget, aku ingin ikut lagi ya Kenapa, aku ingin banget punya pengalaman lagi di master share Indonesia Tapi, ya kan, jika aku gak lolos kemarin di audisi nasional ya intinya maksudnya gak lolos di audisi Ucamp, atau audisi daerah, atau gak audisi waktu matrolin, umma junai, sama kalina Aku bisa ikut lagi di season 7, karena aku udah ada di tahap paling tinggi ya Di tahap paling tinggi adalah galeri master share Indonesia, jadi aku gak bisa ikut lagi Kemarin, Mili Kadang tuh 2 kali? 2 kali, karena dia boleh ikut lagi, karena gak lolos di 60 besar Dia di season 2 tuh gak lolos di 60 besar, makanya bisa ikut lagi Terus, anginya di season 2, tembus kemarinnya, dia gak bisa ikut lagi Terus, sekarang kan beli tinggal di kenal banyak orang ya, terutama masyarakat Bali kan pasti tau beli Terus, kan ada di Bali tuh ada kayak komunitas, apa ya, ICA, Universitas Pasal Sisiat tuh Apak beli, kak, bina untuk babung, kak gimana? Oke, jadi gini, untuk masuk ya, suatu organisasi, bukan suatu kebanggaan buat kita ya Bukan hanya untuk nyari nama atau apa ya Oke, jadi apa jelasin? Jadi, biarpun aku banyak di kenal sama orang ya, gitu ya Itu bukan nombor aku jadi so omong Karena tanpa dukungan dari Sumerton, Bali, dan Sumerton dimanapun Karena fanbase itu namanya Sumerton ya, jadi Sumerton itu Mungkin ada Sumerton dikutu yang lagi nonton Kalian itu tetap Sumerton ya, artinya saudara gitu ya Bukan ada gak ada fans, jangan lupa kita ya, kalian tetap saudara bagi beli itu Dan untuk masuk ICA ya, untuk masuk ICA itu aku sempat ditawarin sama Henry Blun Langsung Henry Blun yang awalnya aku nge-DM aku kemarin Yang ngajak aku untuk gabung di ICA Sekretariat Porta Dental Sisiat Dan aku bakal gabung di bulan Juni ini Tapi aku gak tau, bulan Juni aku gabung tapi setelah aku bakal ngobrol sama dia Dan apa aja shop desk desknya aku, aku bakal gabung Karena aku mau masuk di ICA ya Jujur aku bukan nyari nama, aku bukan nyari sensasi ya di ICA itu Tapi ICA itu adalah suatu organisasi dimana membawa masakan daerah atau masakan di Indonesia Agar bisa dihargai dari kita seperti masakan luar yang sangat dihargai dari kita Jadi, aku masuk masakan di Indonesia memang bener-bener ingin pure melestarikan masakan Bali Aku masuk ICA juga ingin banget membudayakan masakan Bali Dan membawa masakan daerah agar bisa dikenal banyak orang Seperti masakan luar yang sangat dihargai di negeri kita Makanya setiap libutuh buat channel apapun di Youtubenya libutuh Selalu ada suatu pesan dimana Budayakan masakan daerah karena masakan daerah ini sangat pantas untuk kalian hargai Dan sangat pantas untuk kalian kestarikan guys Di saat kalian bisa membawa suatu masakan daerah Itulah suatu kebanggaan buat kalian Dan jangan pernah melupakan tradisi nenek moyang kalian Dan jangan lupa merupakan tradisi makanan kuliner Nusantara Jadi, bulan Juni ya? Bulan Juni atau nggak Juli? Mungkin aku habis ngomong lu sama yang di Bluun Aku belum tau job testnya aku nanti apa Dan juga aku sekarang masih agak sibuk juga Tapi untuk isi promulet udah aku isi semua Dan aku bakal tak tahu Itu soalnya gimana? Soalnya pas aku training juga Pasti eksekutif setnya itu ada dari ICA Semua dari ICA Makanya aku nanya, Li ingin nggak gabung? Nanti siapa tau jadi eksekutif lah Di hotel hotel Penduk jabatan misalnya aku belum kepingin lagi Itu ada di posisi tinggi Untuk kerja di Kicam Profesional Tapi aku ingin punya Kicam Profesional Punya sendiri ya? Punya sendiri Kicam Profesional Dimana aku nge-benet sendiri Dimana aku natur sendiri Kicamku sendiri Nah aku ingin itu Dan mungkin nanti ya di 20 ribu ya Di 100 ribu subscriber ya 100 ribu subscriber Kita bakal adain konten Gimana caranya mengatur Kicam Profesional Subscribe aja Subscribe channel ya Di Butu Gimana nama channel ini? Butu Food Channel Butu Food Channel Jadi kalian yang belum subscribe Bisa subscribe Dan apa? Like juga Like dan share Terus kan disini ada menu nya Ya Apa itu terinspirasi dari Kalian dari Master Chef Atau memang beli buat sendiri? Oke Menu ku Bener-bener pure disini Ya Aku bawa menu Ada di 3 restoran Ada di Ubud juga Terus ada di Tamanan Terus disini juga ada Kicam Coffee & Tea Nah aku Memang bener-bener pure Aku bawa masakan di Indonesia Ya Gimana caranya masakan di Indonesia Yang dimodernin Dimodernin Ambil chopper Rice Bull Rice Bull Itu makanan sebenarnya Aslinya kore anak Sebenarnya Awal pula rice Bull Ada Terus Ya seperti itu Terus Aku lagi mau bikin Pizza Pizza yang dari masakan Bali banget gitu Terus Ada spaghetti juga Dari Italian Yang mungkin aku bakal Terpaduan menjadi Bali Spaghetti Dan aku udah pernah coba Sample-nya itu ada di Youtube-nya aku juga Bersama Yulis Sardar Ada spaghetti Samal matah Oh ada spaghetti Samal matah Kalau misalnya Pizza itu Samal matah itu Mungkin Nggak harus Samal matah Mungkin bisa Babi kecap Ya Babi kecap Diterpadukan dengan pizza Dekalian banget Bisa Bisa mungkin Dengan topping sati lilin Mungkin Mungkin Ayang kalalang Mungkin masuk di sana Iya Mungkin Banyak Condiment Yang sebenernya Kita bisa Mudah-mudahan Dan kita bisa Bisa bersaing dengan Kualitas-kualitas Masakan 2 Jadi Standar pizza itu Cuman Isi cheese Mozzarela Cuman toppingnya Sebenernya Pizza itu adalah Masakan Makanan Asli dari Itali Asli mulanya Pizza itu Tapi Dengan perubahannya Ada juga Yang terasal dari Amerika Dibagi menjadi dua Jadi ada Pisa Amerika American Pizza Dan Italian Pizza Bukan kalian yang Pisa maker Pasti tahu ini Jadi perbedaan American Pizza Dan Italian Pizza Ada di Dough-nya Kalau Italian Lebih crispy Lebih tipis Kalau American Lebih tebal Dan Teksturnya Lebih soft Ya Kayak Pizzahat Pizzahat Apa ini Pizza itu Rodi juelesi Saus tomat Basic Parsih ada di tomato sauce Itulah pizza Y�rat Pizzah Indonesia di Dintra could Bien Kalau kita mau bikin indonesian pizza, bisa tanpa cheese. Itu kan selera masing-masing. Jadi toppingnya itu cuma, kalau misalnya dari italian kan toppingnya agak benar ya? Pokoknya standar italian dulu, jadi kalau misalnya dari Bali mau ngubang, jadi kita bisa ganti toppingnya. Bisa ganti toppingnya aja, jadi misalnya contohnya nih, kayak aku bilang tadi, ada pizza, kita gak perlu pake tomato sauce, tapi kita gak suka pake bubuk, pizza gininya. Belum ada kan, apalagi pizza rasa rawon itu belum ada. Nanti kita bisa pembangin gitu-gitu. Pokoknya tau nanti enaknya laris ya? Amin. Semongkar. Terus apa niat buat restoran sendiri, punya usaha sendiri? Untuk ya semangat bakal sun, bakal sun di umud. Ini udah lokasi. Kita udah gini, udah ada namanya juga, tapi kita belum bisa buka karena Corona. Tapi ini terjaga jarang, terjaga kesehatan. Nanti setelah Corona berlalu, kita pasti bakal langsung dong. Mungkin setelah Corona, aku mau mampir lagi gak kesana? Bisa, karena disana kita bakal lagi cooking. Jadi kalau itu bisa ngeliat gimana proses pemasak di kitchen. Terus kalau restoran yang beli itu dari pagi, ada breakfast? Pasti kita menyiapkan breakfast sampai dinner, tapi tidak lepas dari masakan Nusantara. Ya, ingat seperti pesen gue dulu tadi. Jangan pernah lupa untuk masak-masakan daerah. Karena hargai masakan Nusantara, hargai budaya kalian. Hargai lestarikan budaya kalian agar bisa dihargai dari kita sendiri. Seperti masakan luar yang bisa dihargai. Terus beli awalnya dari jadi content creator itu gak penting? Oke. Salah satu cara aku gimana caranya bisa membelesarikan masakan daerah. Setelah keluar dari masak-masak Indonesia. Apalagi seperti ini, jobku bener-bener bukan di-cancel tapi diundur. Jadi aku gimana caranya? Agar tetap selalu bisa bekerja buat semua tonis di rumah. Agar selalu bisa update terus. Agar selalu bisa berkreasi terus. Dengan cara aktif di sosial media. Sekarang lu gak banyak banget. Abis-abis saya pindah ke content creator. Dia ada content creator. Banyak lah pokoknya. Aku berusaha udah berada di content creator. Aku berusaha udah bersaing dengan content creator lainnya. Yang memang saat ini pas subscriber aku belum besar-besar mereka. Tapi aku masih tetap semangat untuk berkreasi. Semangat untuk berkarya. Dan intinya gimana ya? Ehm... 80% ya penghasilan aku di Youtube. Pure AdSense aku berikan semangat kasuan. Salah. Karena aku besar dari sana. Aku besar dari sana dan aku pernah ada di sana. Aku bakal kasih ke adik-adik di sana. Ya 80% guys. Aku cuma minta 20% itu untuk videograferku. Dan kameramenku. Dan editingku. Jadi emang benar-benar belia. Setengah dari penghasilan Youtube-nya Beli. Semangat. Semangat ke pendiasaannya. Ya. Selain aku juga bisa aku. Karena aku suka berkarya di dunia Youtube. Aku harus bisa membantu dari sosial media. Uang dari sosial media. Aku bakal kasih ke sana. Makanya dukung selalu. Aku selalu berkarya di Youtube. Dan intinya disaat kita berbagi. Saat kita berbagi. Kita bakal banyak dikenal orang. Dikenal orang yang positif. Yang negatif. Ya. Disana kita bakal banyak. Yang tau. Dan. Banyak dikenal sama orang. Bahwa. Oh ini loh beli putu yang dulu. Pernah membantu disini. Oh ini loh beli putu yang ini. Pernah membantu disini. So. Itu bakal jadi berkas sendiri buat kalian guys. Dan. Bakal jadi pahala juga buat kalian. Di kehidupan selanjutnya. Oke. Ya. Nih. Terus. Yang kemarin. Beli sempat. Colab sama. Rosleman. Sama. Siapa? Dibis. Sama. Sepayu. Terus. Pas beli collab sama. Rosleman. Rosleman. Di rumahnya. Oh iya 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 iya. Fakul. Terus pas collab sama. Rosleman tuh. Rosleman tuh. Rosleman tuh. Rosleman tuh. Subscribernya tuh. Terbesar tuh. Terbesar tuh. Di Bali lah. Ya. Kayak gimana tuh. Aku bangga sebenernya bisa collab sama Rosleman ya. Dimana dia adalah salah satu youtuber di Bali yang subscriber paling besar ya. Sebelas juta subscriber gila sih. Dan dia pernah cerita sama aku. Dalam waktu tiga tahun guys. Tiga tahun. Kalau ada pas finans subscribe ya. Itu bener-bener perjuangannya bener-bener. Tapi kalian pun bisa seperti itu. Asalkan kalian mau berusaha. Kalian mau berkarya. Dan menciptakan karya-karya baru lagi. Dan.. Disana dimana aku. Dari 11 juta subscriber. 11 juta subscriber yang dia punya. Aku bisa memperkenalkan masakan daerah. Aku bisa menunjukkan lu masakan daerahku. Gila. 11 juta yang menonton. Untuk masakan itu. itu membuatku menjadi bangga baru 11 juta ya duduk Indonesia mungkin ada yang lebih dari bisa menonton itu bangga ya, karena tetap bisa melestarikan masakan daerah dan dapat susu dikit sih sama terus dari mana? Flambe, Flambe gitu kemarin sempat lihat yang berlapis emas itu bukan kita pakai warna makanan emas tapi bisa dimakan kok kayak coklat tapi flavornya kikis banget disitu terus beli Flambe juga minta Flambe jadi itu kan sebut tayangan di youtube nya Flambe jadi jadi semua subscribernya Flambe itu banyak yang datang ke celah hidupnya aku, terimakasih nih buat yang nonton yang datang ke celah hidupnya aku jangan lupa subscribe dan ingat aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu se-kapan kita bisa aktif video ya aku pengennya sih aktif update setiap hari ya tapi sulit karena banyak kesibukan juga di selain itu terus beli selain beli jadi content creator nanti beli mau lanjut di youtube atau beli jadi buka usaha itu gimana ya bukan buka usaha udah pasti tapi gak bisa hanya mengandalkan youtube aja tetap kita punya bisnis masing-masing tapi intinya aku akan tetap ada di dunia kuliner gak akan lepas dari dunia kuliner karena suatu misi-misiku lalu dapur kita menjadi jarada tinggi udah menempel ya soalnya dari kecil memang kebebasan ya tuh istilahnya dulu waktu kudem di pantai asuhan aku tidur sama buku resep mis sama buku resep ya ya jadi buku resep pake mantel pake mantel loh mungkin nasi goreng atau rice bowl nanti aku lihat menu-menunya dulu ya oke yuk kalian mau lanjut juga kan menu-menunya beli butuh langsung aja kalian ikut ikut kuah ya apa kuah menu-menunya oke bisa oke tunggu ya aku akan panggil dulu oke segini aku udah dikasih menu-menunya sama beli butuh tadi ini sih menu-menunya yang disini ada rice bowl nih cuman sekarang aku pengen nasi gorengnya pengen nasi goreng anti butuhnya aku mau dibuatin nasi goreng yang mau ikut masuki jadi sekarang mau buat dulu nanti aku mau cicipin guys oke kalian jangan lupa subscribe ya dan like juga hampir ke channel yang di butuh oke jangan lupa like, comment, and subscribe ikutkan juga notifikasi loncengnya dukung selalu youtuber balik untuk selalu berkarya dukung juga channel ini ya jangan lupa di subscribe guys subscribe guys sekarang kita kita kawal basah dulu bye-bye oke sekarang nasi gorengnya udah janti ini nasi goreng potlahnya di butuh sekarang aku mau nyoba terus nanti mau cicipin ke gimana rasanya nasi goreng yang di butuh jadi videomu cuman segini aja sekarang sekarang aku mau cicipin nasi goreng yang di butuh jadi kalian jangan lupa subscribe channel yang di butuh oke see you next video oke thank you oke 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 oke